Selain kurang berkontribusi terhadap prestasi tim, manajemen Persib mulai mempertimbangkan untuk memutus kontrak seleker asingnya asal Inggris, Cartoon Co. Meski demikian, manajemen Persib masih menunggu rekomendasi dari pelatih Jajang Nurjaman terkait pemutusan kontrak mantan seleker West Ham United tersebut. Lamanya proses adaptasi serta masalah kebugaran menjadi penyebab pemain yang juga sempat memperkuat Glasgow Celtic tersebut masih belum mampu memberikan kontribusi di lini depan Persib yang hingga kini baru memproduksi 8 gol dari 8 laga awal Liga 1 Indonesia. Manajemen Persib mulai mempertimbangkan untuk memutus kontrak Carlton Cole hingga putaran pertama Liga 1 Indonesia usai. Pemain berusia 33 tahun yang telah menyumbangkan 51 gol pada 289 penampilannya di Liga Inggris itu masih diberi kesempatan untuk memberikan kontribusi positif di 9 laga yang tersisa di putaran pertama Liga 1. Namun manajemen Persib menunggu rekomendasi dari pelatih Jajang Nurjaman terkait pemutusan kontrak mantan striker West Ham United tersebut. Oh iya nantilah kita pun juga harus dibicarakan kan kita belum setengah musim ya. Kita harus bicara dulu dengan manajemen semua dengan semuanya juga tuh perlu dibicarakan dan dia pun juga masih ada di kesempatan tuh sampai kapan dan kita masih serahkan kepada pelatih. Nanti kalau pelatih sudah mengatakan tidak siap, pelatih mengatakan bahwa dia sudah tidak bisa ya saya baru ya. Dari 8 laga awal yang dimainkan Persib di putaran pertama Liga 1, pemain yang direkrut Persib pada akhir medio Maret silam tersebut belum dapat menyumbangkan gol setelah baru bermain 3 kali, 2 diantaranya masuk dari bangku cadangan. Bersama Michael Asian, Carlton Cole masih dinilai manajemen dan Boboto belum dapat berkontribusi positif terhadap Persib yang hingga kini masih tercecar di peringkat ke 7 klasemen sementara Liga 1 Indonesia dengan koleksi 13 poin dari 8 laga. Freddy Bangun, Bandung